Intro Gajiku kecil, pencarian lain tak ada Kicuh buku aku tak tahu, korupsi aku tak mahir Berniaga aku tak pandai Kau minta permadanan, padaku hanya tikar pandan Tempat berbaring tidur seorang Kau minta tas aton, padaku hanya kampir matur Kau minta rumah indah, perabot cukup Lihatlah, kubukku tiris Kau minta kereta bagus Aku hanya orang kecil, apadayaku Kekayaanku hanya satu deh Hati, hati yang luas tak bertepi Cinta yang dalam tak terajuk Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Spesial mengenang Buya Hamka Pemirsa di rumah dan pemirsa di studio Bu, 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 Bu Masih semangat Bu? Lihat dong santri-santri putra ini Masya Allah, mereka semangat-semangat Seger-seger cerah-cerah mukanya Masih pada puasa? Yakin Alhamdulillah Segmen ini kita akan berbincang lebih luas Di antara yang hadir sudah ada Doktor Fatimah Ada juga Ustadz Reja dan Umi Minong Boleh saya bertanya dulu ke Doktor Fatimah Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Sehat ya Doktor Alhamdulillah baik Terima kasih sudah hadir di Cahaya Hati Yang kami akan tanyakan sama Doktor Yang pertama adalah bagaimana pengaruh pemikiran Buya Hamka dalam bidang pendidikan Baik terima kasih atas pertanyaannya Pengaruh Buya Hamka dalam bidang pendidikan terutama di dunia akademik Begitu ya Itu sangat luar biasa Sangat besar pengaruhnya Karena ratusan karya Buya Hamka Itu lebih dari 120 begitu ya Itu terus digali oleh kalangan akademisi Baik itu dosen maupun mahasiswa Jadi misalnya dosen melakukan penelitian Menggali kembali dan menyegarkan kembali pemikiran-pemikiran Buya Hamka Mulai dari pemikiran keislaman, kenegaraan, kemanusiaan dan seterusnya Nah lewat mahasiswa pemikiran Buya Hamka juga punya pengaruh yang sangat besar Di antaranya tugas akhir S1 dalam bentuk skripsi atau S2 dalam bentuk tesis dan juga S3 dalam bentuk disertasi Itu juga banyak yang selesai dan mendapatkan gelar S1, S2, S3 nya itu Dengan cara melakukan penelitian dan karya yang terkait dengan pemikiran dan wacana yang sudah dikembangkan oleh Buya Hamka Dari pemikiran beliau Doktor menangkap bagaimana sosok Buya dari sisi pemikirannya Dari sisi pemikirannya kita bisa melihat bagaimana seorang Buya Hamka itu memiliki konsistensi dalam pemikiran keislaman Tetapi juga tidak melupakan sikap kritisnya dalam konteks sosial Sering misalnya melakukan kritik terhadap negara, sistem kenegaraan, sistem pemerintahan Lalu juga kondisi-kondisi sekitar di tengah-tengah Buya Hamka hidup Seperti adanya kemiskinan, kebodohan itu juga tidak luput diperhatikan oleh Buya Hamka Nah selain itu juga pemikiran Buya Hamka itu memiliki karakter yang terbuka terhadap berbagai pemikiran Berbagai ideologi Bahkan juga terlihat begitu mendalaminya dan begitu menguasainya pemikiran-pemikiran dari barat Jadi Buya Hamka tidak menyimpan perasangka yang buruk terhadap pemikiran barat Tetapi dengan rasa ingin tahunya Nah Buya Hamka terus menggali dengan sikap keterbukaan yang itu sangat bagus untuk dunia pendidikan Masya Allah Bagi kita sebagai generasi yang terus melanjutkan daripada pemikiran beliau Apa yang harus kita lakukan untuk terus bisa menjaga pemikiran-pemikiran daripada sosok Buya Hamka? Untuk terus bisa menjaga pemikiran Buya Hamka Saya kira kita terus membaca ya Membaca, mendengarkan dan menggali pemikiran-pemikirannya yang itu sangat luas Sangat luas dan memiliki manfaat Walaupun dia ditulisnya pada tahun 1937, 1938, 1940 dan seterusnya Tetapi dalam konteks tahun 2022 bahkan Itu masih bisa diimplementasikan dan diterapkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia Artinya bahwa pemikiran beliau ini sangat relevansi ya Betul Sehingganya apa yang sudah menjadi satu bukti Ibu terapkan dalam kehidupan Dr. Fatima ini? Dalam kehidupan saya karena mungkin hampir 24 jam begitu ya Kehidupan saya tidak lepas dari dunia kampus dan dunia akademik Yang pertama nilai yang saya terapkan adalah produktivitas dalam menulis Karena kita tahu bahwa Buya Hamka adalah penulis yang prolifik Dia adalah pribadi yang ensiklopedik Dimana pemikiran-pemikirannya itu sangat luas dan ketika digali sedalam dan selama apapun itu tidak akan habis begitu Nah itu nilai yang pertama Lalu yang kedua Sikap Buya Hamka yang saya terapkan adalah konsistensi dalam pemikiran dimana itu ada unsur membela kemanusiaan Memperhatikan persoalan-persoalan kemanusiaan Jadi walaupun kita hidup sebagai ulama, sebagai pengusaha, sebagai pendidik Kita tidak lupa untuk memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita Dan ikut berkontribusi di dalamnya untuk memecahkan persoalan Masya Allah, Barok Allah Terima kasih Dr. Fatima begitu luas apa yang beliau ungkapkan Kepada Ustadz Reza boleh saya bertanya bagaimana Ustadz memandang Buya Hamka dalam membina agama dan bangsa Bismillahirrahmanirrahim Dalam pandangan kami Bicara tentang Buya Hamka bagaikan berbicara tentang nafas Apa makna dari nafas Ada udara yang berhembus, ada juga udara yang dihirup Maka begitulah beliau dalam menjadi sosok karakter Tokoh bangsa dan juga tokoh agama Beliau tidak bisa melepaskan antara agama dan juga bangsa Dan ketika orang bernafas Dia tidak akan mungkin menggunakan satu anggota tubuh saja Umpamanya hidung saja Tapi juga ada komponen yang lain Seperti paru-paru Nah begitulah dengan sosok beliau Beliau merangkul seluruh aspek-aspek masyarakat Dengan melihat setiap potensi yang ada dalam masyarakat itu Jadi tidak dilihat kekurangan pada si A atau pada kelompok B Tapi beliau melihat bagaimana potensi-potensi yang ada dalam setiap individu umat Untuk membangun bangsa dan juga agama Kita dapat lihat bagaimana beliau menjadi sosok yang patut ditiru dalam beragama Bisa dirasakan bagaimana kisah-kisah dari tetangga-tetangga beliau Begitu juga dalam bernegara Bagaimana ada juga darah yang tertetes dari beliau Keringat juga tidak terhitung betapa banyaknya untuk negara ini Dan inilah pelajaran yang penting bagi kita Sosok yang dahulu dihina, dinakan Untuk memperjuangkan agama dan juga bangsa Hari ini menjadi kebanggaan siapapun yang menyebut namanya Masya Allah, terima kasih Ustaz Raja Saya ke Umi Minong Umi termasuk cucu yang paling dekat sama Buya Seperti apa kenangan Umi saat nemenin beliau Dan bagaimana beliau memberikan nasihat yang sampai saat ini masih bisa diingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz kebetulan memang saya dekat dengan beliau Lebih keras Umi suaranya boleh Jadi waktu saya kecil itu saya sekolah di Alazar kan Pulang sekolah itu ke rumah Nambo udah pasti Kadang-kadang kalau ada PR saya buat PR Suatu hari dia datang Abis asyar Saya lagi ngerjain PR Dia tanya Minong sedang apa Oh ngerjain PR Nambo Apa itu PRnya Pusing nih matematik Itulah cerita Apa dia bilang sama saya Nanti besar mau jadi apa Oh mau jadi dokter Mau jadi Sebutlah insinyur apa Satu hal yang kau tidak boleh lupa Menjadi apapun kau nanti Setinggi apapun nanti kau pergi Satu yang tidak boleh lupa adalah Ahlak kau harus dijaga Jadi mau jadi insinyur Mau jadi dokter Mau jadi apapun nantinya Itu yang tidak boleh lupa Setinggi apapun ilmu yang kau dapat Nomor satu adalah ahlak Ahlak ya Ini pesan bu ya Iya ahlak itu harus dijaga Karena kau anak perempuan Katanya itu aja sih Masya Allah Terima kasih Umi Luar biasa Ini betul-betul Pembahasan dan perbicaraan Yang banget-banget menarik Buat kita semua Dan menambah ilmu Buat kita semua Saat lagi Kita akan lanjut Pada segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di Cahaya Hati Indonesia Mengenang Buya Hamka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih